DPRD Kota Pontianak telah mengusulkan penambahan organisasi perangkat daerah baru di Pemkot Pontianak dalam program legislasi daerah yakni Dinas Pendapatan Daerah. OPD tersebut nantinya berfokus pada pencarian pendapatan asli daerah. Dari yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, nantinya Badan Keuangan Daerah akan berfokus pada pengelolaan keuangan daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdal Ruzdarin menyebut, kehadiran Dinas Pendapatan Daerah bisa membuat Pemkot Pontianak lebih optimal dalam memperoleh pendapatan asli daerah, baik PAD, pajak maupun retribusi. Kalau dulu kan ada Dinas Pendapatan Daerah yang mengurus pencarian pendapatan asli daerah, dengan yang mengelola keuangan itu memang kalau kita bisa. Jadi biar misalnya pendapatan dari pajak, pajak restoran, pendidikan, dan hotel, dan retribusi itu bisa fokus di pola oleh itu. Pendapatan itu baik? Dinas Pendapatan Daerah. Badan Keuangan Daerah tetap. Tapi yang bagian cari duit inilah tim keuangan ini. Yang selama ini, kita kaya itu kan masih belum optimal. Sehingga misalnya pendapatan asli daerah yang dituruskan dari APBJ kita 1,8 milion, dengan PAD-nya 571 miliar itu, kita berharap tim keuangan ini kerja keras. Dia fokus saja gitu. Saat ini DPRD Kota Pontianak telah menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk kemudian menjadi peraturan daerah. Rencananya OPD baru itu akan dibentuk secepatnya tahun ini. Anugerah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat